hai 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 akhirnya tidak terawat sebelumnya tidak terawat karena udah saya saat lagi ya pegang tengah akhirnya keras seperti itu cukup begitu aja balik lagi yang ini nah ini sepertinya mengganggu lakuknya bagian ini jadi kita ambil aja bagian sini ambil harap berpelan-pelan pisau tajam tapi jangan terlalu tekan biar enggak mengenai batang bagian dalam kita enggak perlu sayang nah seperti ini kira-kira pisau lebih baik mengarah ke sini ketimbang ke dalam karena bisa menimbulkan luka bagian dalamnya tapi kalau terpaksa harus ke arah dalam kita harap berpelan-pelan seperti ini contohnya nih pelan-pelan kita pelan-pelan hanya untuk untuk jalannya sobekan nanti nah setelah pelan-pelan ini ditarik jadi kalau tadi begini ini enggak bisa lentur ke bawah kalau kita copot baru ini bisa Hai para sahabat kreatif kalau ingin lihat penyakit tadi yang saya katakan cabuk putih-putih ini ini kan enggak enggak subur daunnya tuh jadi enggak subur banyak percak-percak nah ini penyakit semua nih nah contohnya nih ini penyakit daun kelapa nih seperti ini kita kira saya paling jengkel menanganin ini kita lihat lagi terus ini saya titipkan di rumah tetangga sebelah ini sudah banyak rumput rumput rupanya saking nggak pernah dipegangnya ini guys jadi rumputnya banyak perhatikan cara saya menyayatnya ya mungkin enggak bisa kena kamera semua intinya saya katakan berkali-kali bagian tengah harus secara berhati-hati biar perlu dipegang biar enggak biar enggak patah terus ke sini rupanya udah perlu disayat lagi nih contoh coba sini dari sini nih nih ini perlu disayat kalau yang udah seperti ini perlu disayat ini perlu disayat kita pegang bagian tengah bagian tengah kita pegang bila perlu kita tekan dari sini kita sobek nah Om Arya suling mungkin ini ya perhatikan ya nih seperti inilah cara saya menyayat bonsai kelapa seperti ini akhirnya udah habis bagian bagian bungkus tengahnya terus kita ke sini nah contoh ini ini jangan dulu disayat karena ini udah melengkuk ke bagian luar kalau ini saya saya terus melengkuk ke luar akhirnya enggak membentuk nanti batangnya enggak membentuk biarkan ini dalam proses pembentukan batang biar besar jadi kita biarkan aja nah ini kena senggol aja patah ini contohnya nih rupanya saya ini kecelakaan ini barusan ngomong nah ini patah kena senggol saya patah saya tidak tahu ini masih bisa hidup apa enggak mungkin akan saya biarkan saja begini mudah-mudahan masih bisa hidup karena masih ada tengahnya lagi nih mudah-mudahan jadi sudah jangan perlu kita pegang-pegang lagi tidak perlu yang sudah patah seperti ini biarkan kita taruh di tempat teduh paling seperti itu biarkan nanti mudah-mudahan tumbuh lagi atau kita kita potong semuanya kita kita bungkus pakai pakai plastik nanti dia biar enggak enggak kena kuman bisa tumbuh lagi jadi ini prakteknya ini yang menyebabkan bonsai gelapak kita mati kalau ini patah tapi ini rupanya masih ada lagi tengahnya satu lagi rupanya mudah-mudahan masih ada harapan hidup mudah-mudahan ini bagian samping yang masih masih tengah masih ada mudah-mudahan bonsai ini masih bisa hidup karena bukan tengah bener seperti ini ini karena kena panas terlalu lama makannya saya pinggirkan nah sampai-sampai batoknya ini terlepas batoknya terlepas lama ke mulai ini terlalu lama kena panas akhirnya daunnya kebakar seperti ini sebenarnya ini enggak ada salahnya kita potong aja cuman biarlah sayang kan biarlah sayang biar seperti ini nantikan bagian tengah terus ngambang kayak tempurungnya ini udah terlepas rupanya sudah terlepas sudah saking lamanya kalau memang nggak akan gunakan tempurung lagi udah biarkan seperti ini tapi kalau kalau saya selalu selalu siapkan tempurung-tempurung yang sudah rontok begini ini malah saya haluskan saya saya cat sedemikan rupa seperti ini hasilnya ini sudah sudah saya rapihkan bahkan sudah saya ukir dikit-dikit saya rapihkan jadi seandainya ini yang lepas kita buat kita ganti yang ini nah mungkin bisa begini nih buat teman-teman yang lepas ya saya akan kasih contoh yang lepas seperti ini ini terlepas juga nanti pada akhirnya kita pasang lagi batok yang sudah saya rapihkan begini bukan lebih lebih antik atau begini lebih antik dan tapi para sahabat saya itu kalau memang tidak tidak harus pakai batok udah biarkan karena akar ini sudah menyatu dengan tanah bonsai kelapa kita enggak akan mati justru jangan dikutik-kutik lagi kalau memang mau ganti media tanahnya harus jangan semua dibongkar harus pelan-pelan memang mau ganti media tanah kira-kira seperti ini jadi kalau batoknya sudah terlepas kita bisa ganti seperti ini juga batoknya sudah terlepas ini batoknya sudah terlepas ini nah kita bisa diputar nih nih salah satu contoh nih ini batoknya sudah terlepas ini mungkin nanti bakal diganti nah sudah terlepas ini batoknya nah kira-kira seperti ini tapi kalau memang yang memungkinkan bagus biar seperti ini biarlah seperti ini tetap memang harus mau ganti-ganti ya kita ganti baratnya nanti pakai furnish kira-kira seperti ini saya dipahami ya jadi kalau yang sulit itu merawat bagaimana bonsai kelapa kita itu bisa terus hidup yang seperti itu kalau cuman merawat tentang keindahannya ini sudah berapa kali saya penggantuan begini aja nggak capek saya ini banyak putih-putih begini sekali lagi ya secara-cara menyayat itu kita bajang bagian tengah kita tarik ke samping kalau sudah begini ini harap berhati-hati kita pegang bagian tengahnya kuat-kuat kita tarik ke samping nah kira-kira seperti ini bisa dipahami ya mudah-mudahan ya bisa dipahami saya paling paling saya tunggu-tunggu pecah daunnya seharusnya bonsai kelapa saya yang ini karena saya buat portnya memang pengembingan lupa sengaja saya buat port buling di sini ada ada nama akun saya terima kasih terima kasih terima kasih